Sekarang kita mau ke bagian yang istimewa dari rumah ini Yang ngebedain dia sama discovery-discovery yang lain Wow, ini seru sih Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Hari ini adalah episode yang spesial teman-teman Kenapa? Karena kita lagi ada di discovery Bintaro Ini adalah salah satu perumahan yang paling laris di Bintaro Karena lokasinya Lokasinya itu deket banget sama rumah sakit Pondokinda Abis itu disitu juga ada fantastico namanya teman-teman Fantastico itu ada Kentucky Kentucky jadul banget ya KFC Ada KFC Ada Starbucks Di situ juga ada driving range Abis itu juga ada buat jalur sepeda sama jalur perjalanan kaki nih Dan jalur perjalanan kakinya sama jalur sepedanya itu terkenal banget se-antreo Jabodetabek Karena Bintaro Loop itu ya banyak banget jadi inceran teman-teman sepeda untuk muterin di daerah sini Dan yang kerennya lagi kalau teman-teman sekarang dari Jakarta Dari area Citos gitu, Cilandak Teman-teman bisa langsung keluar di Tol Bintaro Setor 9 dan kalau teman-teman sekarang mau pergi ke bandara disini udah ada tol Parigi nih Dan itu deket banget sama lokasi ini Jadi begitu keluar langsung ke kanan aja Rumah sakit Pondokinda ke kanan langsung masuk ke tol baru itu Dari tol baru itu teman-teman bisa ke Cinere, bisa ke bandara dan bisa ke tempat-tempat yang lain-lain nih Sampai ke Cibubur ya kalau terakhir ya kita pakai ya Itu keren banget sih Jadi tol ini yang ngebikin si Discovery ini menjadi spesial Yuk sekarang kita mau ngeliat rumahnya Tapi ini ada yang berbeda daripada rumah-rumah yang biasanya Karena kalau misalnya developer-developer itu biasanya kalau mereka promosi Mereka tuh bikinnya denah Kalau ini agak-agak beda karena ini dia bikin aksonometrik Jadi agak 3D gitu ya Kenapa begitu? Karena untuk mempermudah teman-teman yang pengen ngeliat denahnya itu Untuk ngeliat bagian pavilionnya ini Nah inilah yang spesial karena kita sekarang lagi ada di Discovery Amore yang tipe pavilion Nah sekarang kita mau bahas bagian depan rumahnya dulu Fasadnya menarik banget dan ini menurut gue adalah salah satu model modern tropis Yang cocok banget untuk iklim Indonesia Kalau teman-teman perhatiin dari atasnya itu pakai atap limas Nah atap limas itu kalau teman-teman tahu itu adalah atap yang paling sering digunain Untuk ngebikin rumah kita kelihatan lebih mewah Nah di sebelah kiri yang makanannya itu Itu pasti ada dak betonnya tempat jalurnya si air itu jatuh Nah kalau air itu udah jatuh kesini Dia akan turun langsung ke got nih Kalau dilihat dari depannya namanya juga tropis modern Jadi harus banyak bukaan Dan dari sekilas aja kita udah bisa lihat Aluminium yang dipakai disini Itu aluminium yang berkualitas teman-teman Nanti kita akan bahas kesitu Menurut gue sih ini kayaknya YKK Untuk si aluminiumnya ini Yuk sekarang kita bahas ke bagian sini ya Ada yang menarik Ini lagi tren banget Bintaro Jaya lagi sering pakai begini Jadi ini kelihatannya kayak kamprot gitu ya teman-teman ya Jadi ini adalah Novalook Novalook itu cat tekstur Dia gampang banget pengaplikasiannya Tapi ya itu hasilnya itu bisa bener-bener rapi Nah jadi kalau teman-teman tertarik sama model tekstur seperti ini Ya bisa tinggal pakai si Novalook situ Abis itu tinggal di roll aja Jangan lupa kalau kita beli sesuatu Cat-cat yang agak berbeda dari yang lainnya Jadi dibaca dulu buku petunjuknya di belakang Bukan bukunya Tapi tulisan petunjuk di belakangnya Nah kalau untuk ininya nih Kanopinya ini menarik ya teman-teman Karena ini jarang banget digunain buat kanopi-kanopi di perumahan-perumahan Karena ini pakai besi H Yang ukurannya besar nih 20 cm x 20 cm Dan ini bener-bener kokoh banget Nah kalau teman-teman kepengen bikin satu kanopi yang awet Dan bahannya dari besi bisa nyontoh yang seperti ini nih Di bawahnya itu masih dikasih semen lagi Supaya bagian bawahnya itu gak kena air dan cepat karatan Nah ini adalah contoh yang bagus Karena menurut gue banyak orang bikin kayak gini tuh keliatannya jelek Kalau ini gak nih Jadi ukuran proporsinya tuh bener-bener pas Ini tuh sekitar 40 cm-an baru ditambahin si besi H ini Nah kalau di atasnya ini Kalau kita mau bikin kanopi dari kaca kayak gini Jangan lupa pakai kaca kayak gini nih teman-teman Ini adalah kaca tempered Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu Ya kaca tempered ini tetap aman gitu Jadi dia pecah-pecahnya seperti kaca mobil Karena dia emang kaca mobil kan sebenarnya Nah cuman kalau kita mau pakai kaca tempered kayak gini Karena biayanya mahal Jadi teman-teman harus ukur yang bener-bener tepat Karena tempered gak bisa dipotong Jadi sekali udah dicetak ya Ukurannya harus segitu Nah di bagian depan ini Seru ya Jadi ini bisa dibuka lebar-lebar Dan ini warnanya itu abu-abu tua Dan gue suka banget karet-karetnya dipilihnya warna hitam juga Jadi gak cepat kotor Di sini sealannya juga warna hitam bagus Dan ini tuh warnanya lagi ngetrend banget teman-teman Karena ini adalah abu-abu tua nih Ah bener mereknya ya kaka Pantesan bener-bener ketika dipegang itu berkualitas banget ya Nah untuk nomor rumah nih Nah ini menarik ya Jadi di sini ada nomor rumah Nomor rumahnya itu ada lampunya kayak gini Ini ternyata tuh banyak kalau di Tokopedia bro Iya yang kayak gini-gini banyak ke Tokopedia nih Jadi teman-teman sekarang tuh tinggal Tulis message aja di diskusi produknya Kasih tau nomornya Begini tulisannya mau apa Misalnya di sini ada tulisannya Bang bewok gitu Bisa juga deh Custom kayak gitu Di bikin yang kayak gitu Kalau lo kasih gambar muka lo siluet Ada jenggot-jenggotnya ya gak bisa di sini Jadi di nomor rumah Di nomor rumah Nah teman-teman ini ada yang menarik ya Kita bahas tanaman sedikit lah Ini namanya adalah kucai mini Sedangkan ini adalah puring Nah kalau yang ini pacing pentol Ini adalah satu pohon atau tanaman Yang sering dipakai sama developer Jadi kalau teman-teman pengen punya satu taman di rumah Tapi simple gak terlalu repot Untuk ngerawatnya Pilihlah tanaman yang sering dipakai developer Karena developer itu kan gak mungkin selalu untuk ngerawat tanemannya Jadi dia akan milih tanaman-tanaman yang mudah Untuk ditaruh di rumah contohnya Tapi itu lihat Dari paling bawah itu dia yang paling pendek Makin lama makin lama makin naik Nah jadi pilihannya adalah Di sini kucai mini baru naik ke puring Baru naik ke pacing pentol ini Nah Kalau yang ini jujur gue gak tau nih Ini lagi trend banget nih Cuman kalau teman-teman tau Bisa tulis di kolom komentar Karena ini salah satu pohon favorit gue Cuman gue sampai sekarang gak tau nih namanya apa Ada yang menarik dari karpotnya nih teman-teman Karpotnya ini dia pilih pake 30-30 30-30 nya itu di kombinasi dua warna Ada yang gelap ada yang terang nih Nah kalau teman-teman kepengen punya karpot Kan biasa kalau kita beli dari developer itu gak dikasih Keramik seperti ini Biasanya semen-semen aja Nah kalau teman-teman pengen upgrade rumahnya Pengen punya satu karpot yang bentuknya menarik Nah ini bisa jadi contohnya Jadi teman-teman bisa pause video ini Habis itu ngeliat nih gimana cara dia naruh polanya Jadi teman-teman bisa hitung Dari sini ada berapa ubin 1,2,3,4,5 ini baru kesininya putih Habis itu naik lagi dua ubin baru kesitunya putih Begitu masuk disini Langsung dapet satu teras yang besar nih Jadi teras disini cocok juga Kalau misalnya kita kasih ada bangku-bangku dua disini Untuk tamu-tamu yang gak perlu masuk ke dalam rumah Misalnya ada pasapam lagi mau ngobrol untuk masalah iuran Atau ada gojek atau ada apapun Dia bisa duduk disini nih Karena lokasinya ini masih besar juga ukurannya Dan ini dia gunain Keramik kayu nih teman-teman Nah keramik kayunya dipilih yang bagus Ini ada teksturnya Jadi ini berasa nih geradakan-geradakan dari si teksturnya Ngebikin dia semakin kelihatan seperti kayu asli Nah disebelah sini ada satu pintu kamuflase nih Jadi ini dikasih Ini aluminium loh teman-teman Jadi aluminium jaman sekarang itu Itu udah ada yang teksturnya kayu seperti ini nih Jadi kelihatannya kalau jaman dulu kan orang males pakai aluminium Karena aluminium itu dibilangnya apa ya Gak kayak asli lah Nah sekarang mereka udah ngeluarin produk aluminium Yang kayu banget nih Tapi ya itu cocok untuk iklim Indonesia Yang banyak rayapnya Jadi ya harus kita pakai model-model aluminium seperti ini Daripada kita masih pakai kayu Menarik ya Jadi ini kesannya tuh kayak kamuflase gitu Dari jauh Kita ngeliatnya cuma kayak garis-garis doang Padahal sebenarnya disini ada pintu kaca Dan disini ada jendela nih Jendela zigzag nih Kenapa ada jendela zigzag? Karena ini adalah bagian dari dapurnya Menarik ya Tapi cahaya tetap masuk Namanya juga rumah jaman sekarang Disini tuh udah dilengkapin sama CCTV teman-teman Dan udah dilengkapin juga sama smart lock Nah ini smart locknya dia pakai merek Dexon Kalau pintunya Wah ini keren banget sih Pintunya tuh solid yang nyering Bagus nih berat banget Dan ini di cek duko teman-teman sebagai finishingnya Jadi bener-bener kelihatannya tuh mewah banget Tapi clean dan modern Ini ada satu yang gue highlight nih Gue paling suka kusen seperti ini nih Ini ada arsitrafe nih Jadi ada lebihan di luar kayak gini Itu ngebikin kusennya tuh kesannya gede Kelihatan mewah banget Jadi kalau teman-teman pengen upgrade rumahnya Supaya kelihatan lebih mewah Sebenernya dari simple-simple hal kayak gini nih Detail-detail kecil kayak gini aja Itu bisa bikin rumah kita kelihatan jauh lebih menarik Keren ya? Jadi begitu masuk nih nomor satu ya Gue suka tuh dari sini Ini kalau misalnya kita lihat Ini tuh ada kaca-kaca yang besar ini Jadi itu kita bisa narik perasaan ruang luar ke dalam Dalam artian rumah kita akan kelihatan bener-bener besar banget Dan bayangin deh kalau misalnya ini kita buka disini Abis itu yang di belakang ini dibuka nih Sirkulasinya tuh bener-bener bagus banget Jadi bener-bener cross ventilationnya tuh jalan banget Jadi kalau misalnya kita punya rumah disini Ya siang-siam mungkin gak perlu pakai AC Karena ini sirkulasinya bener-bener enak banget Nah begitu masuk kita disini itu langsung ketemu satu ruang tamu seperti ini teman-teman Dan di bagian sini adalah tempat naiknya tangga Di belakangnya ini ada backwallnya Nah backwallnya ini kalau teman-teman lihat Ini tuh dari HPL Abis itu dikasih disini tuh ada tali airnya Jadi tali air itu fungsinya kalau buat HPL HPL itu kan ukurannya 120x240 teman-teman Kalau kita ngepasin disininya itu biasanya kurang bagus kalau ada pertemuan begini HPL Jadi biasanya dikasih tali air seperti ini Nah tali airnya supaya menarik Bisa pakai warna macem-macem Contohnya kalau disini Perpaduannya adalah warna krem ini dikasih warna abu-abu Ini kalau teman-teman mau warna pink juga bisa sebenarnya Cuman kan gak cocoknya gak bro Aneh men Aneh cuman ya itu dia Sebenarnya gue cuma mau kasih tau teman-teman bro Kalau ini tuh bisa warnanya macem-macem Nah di atas ini ada ambience lampunya Pakai LED teman-teman Nah cuman gue sukanya kayak gini nih bro Jadi ini ditutupin lagi sama mica putih nih Jadi bulir-bulir dari si LED itu gak keliatan Jadi kita kalau ngeliat dari jauh tuh cuman keliatan kayak garis doang gitu Nah disini ada bagian buletnya ini Nah buletnya ini juga dikasih LED juga Teman-teman kalau liat ya Ini ada corak-corak kayak gini nih Ini kan seperti lukisan Sebenarnya kalau kita mau unik di interior kita tuh Kita bisa kasih buletan seperti ini Habis itu kita ukurnya dari sini sampai sini Habis itu kita ngambil gambar di internet Yang kita suka Habis itu kita print sticker Tempelin ke HPL yang ada disini Bisa jadi satu lukisan seperti ini Tapi belakangnya itu harus pake HPL juga ya Misalnya supaya murah bagian bulet ini Pake HPL putih Habis itu kita tampelin sticker Bisa jadi seperti ini Ngebikin rumah kita lebih menarik Apalagi ditambahin sama LED yang ngebulet juga Nih kita mau pamer dulu nih Kak Arga sekarang udah ngegym Latihan 1,5 bulan Dalam waktu 1,5 bulan Dia bisa nurunin Berapa kilo bro? 3-4 kilo lah 4 kilo sebulan Jadi ya gitu Keliatannya lebih menarik Cee Gue review dia Oke di depannya ini Sama juga pake backwall yang sama Backwall disini juga diatasnya Saya juga dikasih lampu-lampu Dan disini ada ambalannya Gunanya backwall ini adalah apa sih temen-temen Jadi kabel-kabel itu semua ada di belakang backwall ini Di belakangnya si kayu ini Jadi semuanya keliatan rapi Kalo temen-temen masih ngeliat disini ada kabel-kabel Ini cuma karena belum selesai aja Sebenernya tinggal ditaruh ke atas begini Habis itu diikat pake kawat gitu ya Atau pake apa namanya itu? Tis, kabel tis Kabel tis Ya kan? Langsung bisa rapi Meja TV-nya itu pake warna coklat Sebenernya kayaknya sederhana dan clean aja Ini dari ujung sampe ujung Disini modelnya cowok aja Cuman yang istimewa adalah di bagian sini Bagian dalemnya itu Dia bukan pake HPL temen-temen Tapi ini pake taco seat Jadi taco seat itu Bahan yang ada di bawahnya HPL Jadi dia cocoknya itu untuk di bagian dalam-dalam kayak gini Cuma motifnya menarik Motifnya itu kulit nih Kalo temen-temen liat nih Tuh, jadi bener-bener keliatannya mewah banget Bayangin deh Kalo misalnya motifnya kulit kayak gini Misalnya kita nyimpen jam disini Ya jam kita akan keliatan lebih menarik Karena motifnya kulit Bayangin kalo ini cuma putih-putih doang Ya kita naruh barang-barang disini Juga gak akan keliatan mewah Walaupun ini jarang dibuka ya Tapi kan kepuasan itu ada pada detail Bener gak bro? Iya kan? Sama kayak lu Iya kan? Kepuasan itu nanti ketika lu buka Pada detail gitu Bener sih bro? Eh gak boleh ngomong jorok lah Bayang anak kecil yang nonton Nah supaya lebih menarik Dan keliatan rumahnya itu lebih tinggi Ini dikasih HPL juga Multiplex ya temen-temen Cuman dikasihnya garis-garis ke atas gitu Vertikal ke atas Iya vertikal ke atas temen-temen Jadi ngebikin rumah ini tuh keliatan lebih tinggi lagi Dan kalo untuk permainan ceilingnya Temen-temen liat nih ada drop ceilingnya Dan itu dikasih lampu LED lagi yang muter Nah supaya lebih menarik Di bagian ujung sini Dua disini Itu tuh dikasih Spotlight-spotlight temen-temen Jadi kalo misalnya kita Ada satu lukisan seperti ini Abis itu di bagian sini nih Ada bagian TV-nya Nah ini tuh tepat di atas TV Itu dikasih spotlight Supaya ketika kita matiin yang lain Tinggal spotlightnya doang Dapet suasana yang berbeda lagi Ketika kita mau nonton film Di ruangan ini tuh open space banget temen-temen Jadi di bagian sini tuh ada satu dapur ya Dapurnya ini sederhana Ini pake white carara Abis itu pake kompor induksi dari Modena Dan ini juga ada peletakan kuperhutnya bener banget Jadi kuperhutnya tuh bukan diletakin di bawah sini Tapi bener-bener dibikin coakan seperti ini Supaya ukurannya dari sini ke sini tuh bener Sekitar 60 sentian nih temen-temen Nah ini pake model coak sederhana aja Cuman yang itu yang gue suka Bagian dalemnya itu Dia tetep pake motif kulit disininya Ini juga pake motif kulit Semuanya udah soft closing Tapi yang gue suka adalah penton warnanya Jadi banyak temen-temen yang kadang-kadang kebingungan kan Punya satu dapur Cuman penton warnanya tuh mau kayak gimana ya Supaya gak salah Nah ini bisa dicontek nih temen-temen Ini keliatannya modern banget Karena di bagian bawah ini dia abu-abu Dan di bagian atasnya itu dia pake warna coklat Seperti ini yang muda Nah ini bisa dicontek Kalo temen-temen pengen bikin dapur Yang lagi kebingungan nyari penton warnanya Supaya bagian atasnya itu menjadi satu kesatuan Dikasih lagi kotakan begini Ini tuh sebenernya gak ada gunanya temen-temen Cuman untuk ngebikin dari sini Keliatannya tuh bener-bener bagus Karena di bagian atas si kulkas ini Ini juga masih ada tempat buat naro-naro barang kan Nah supaya serasi Sebenernya kan bisa aja nih Cuman bikin sampe sini doang gitu Cuman kalo ini supaya bener-bener keliatan satu kesatuan Dikasih gini Sebenernya kalo mau simple ya Kalo kita mikirnya sederhana Ini bisa aja nih warna coklat Disini warna coklat juga Abis itu udah gitu Tapi ini kan enggak Kita maunya ada tone abu-abunya ikut naik Jadi dari bawah Dia naik lagi ke atas Abis itu naik lagi kesini Untuk ngedapetin Si L ini adalah bagian Kayunya Keren ya Keren banget Keren banget ini keren Dan gue suka banget sama ininya nih Backsplashnya tuh bener-bener Pake marmer beneran Sama seperti si top table Oke kalo di bagian sini Nah Kalo temen-temen sekarang bikin ruang makan Dan disebelahnya itu ada dapurnya Seperti ini Nah ini bisa dipilih juga yang kayak gini nih Top table nya sama sama ini Sama-sama white carara nih temen-temen Nah kalo untuk bagian bawahnya Tetep aja pake HPL yang sederhana aja Dan yang gue suka Tempat duduknya Belanja bro Biasa Nah yang gue suka adalah tempat duduknya Tempat duduknya ini tuh enak banget Untuk didudukin Jadi kalo misalnya temen-temen Mau nyari tempat duduk buat makan Harus selalu didudukin dulu nih Kayak gini nih Enak banget dipake untuk bersantai disini Dan ini ada satu pilihan Lampunya itu Lagi ngetrend nih Pake emas-emas kayak gini Ngebikin satu rumah tuh keliatan lebih mewah Dan modelnya mengotak juga Mengikuti si Meja makannya Nah disini ada apa nih Kita liat ya Kalo yang ini kan temen-temen Ini dia white wall di sebelah sini Itu dia gunain sama HPL juga Yang motifnya itu marmer Sama seperti yang lain-lain Dan disini ada grey mirror ya Grey mirror itu warnanya abu-abu Kalo brown mirror warnanya coklat Mencoklat gitu Jadi ini kan kayak abu-abu Nah ini namanya grey mirror Kalo yang disitu yang pake baju merah Namanya bang bewok Yang paling ganteng diantara kita semua Yang kalo dibully Sedikit Semua ngebelain Nah ini disini Ternyata ada powder roomnya temen-temen Powder roomnya Ini dia nih Jadi Ini kayak yang keramik nyokap gue beliin kemarin Yang kemarin mandi Ya keren banget ya Jadi gue suka banget Karena Sering review-review Gue ngeliat Marmer jaman sekarang tuh Keren banget Jadi di rumah nyokap gue Kemarin kita gantiin juga Kayak gini Keramiknya Tapi pake 120x60 Cuman karena ini kan kecil Ini pake dia 60x60 Tapi keliatannya tuh Bener-bener kayak di hotel gitu Mewah gitu Sekarang ternyata udah bisa terjangkau Harganya gak terlalu mahal Mungkin kayak gini Sekarang 200 ribu lah semeter Bahannya ya Cuman kan kalo misalnya kita ngitungnya gini Misalnya kita beli keramik yang Biasa-biasa aja itu mungkin Sekarang 120 ribu Kalo kita tambahin 80 ribu Kita udah dapet yang model kayak gini Sedangkan kalo misalnya Kita mau pake marmer beneran Semeter perseginya bisa berapa doy? Marmer? Marmer Sekarang? Di atas 2,4 lah Tuh Di atas 2,4 juta semeter Coba Mahal ya Tapi sekarang dengan 200 ribu Kita bisa sama kayak rumah-rumah Orang-orang kayak itu Yang dininya dari marmer Nah kalo liat temen-temen di bawahnya nih Gue suka nih warnanya abu-abu Jadi abu-abu kayak gini Ini ternyata cocok ya Kalo dicampur sama warna Marmer seperti ini Kalo menurut gue Powder room ini peletakannya enak banget ya temen-temen Gue suka banget cara milih ininya nih Nih temen-temen bisa liat Ini ada sisanya nih segini Dipilih lah satu Washtafel yang bentuknya pipih kayak gini juga Jadi Gak ganggu sirkulasi kita disini Sekarang dari kamar mandi ini Temen-temen bisa liat ya Tadi ini dapur Yang disebelah sini adalah bagian TV-nya Kita mau masuk kesini Jadi ini tuh sebenernya Akses yang tadi itu loh Yang pake Aluminium-aluminium itu Jadi disini ada dapur kotor ya Yang seru temen-temen Di rumah ini tuh udah lengkap Disini ada panic button Jadi kalo misalnya kita pencet nih Security langsung tau Kalo kita lagi ada masalah Nah Kalo kita mau ngobrol sama security Kita juga bisa ngobrol disini nih Jadi security bisa tau Apa masalah kita Dengan ngeliat muka sama muka nih Jadi bener-bener aman Lingkungan di dalam Perumahan ini Panic buttonnya itu ada dua temen-temen Ada satu di bawah Ada lagi satu di atas Ini adalah rumah Indonesia banget Selalu pengen ada dua dapur Karena satu untuk dipamerin Yang satu untuk kerja beneran Satu buat masak rendang Satu buat masak rendang Kalo disitu Buat bikin apa? Spaghetti Bukan Kalo di hotel apa? Omelette 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 station Kalo disini beneran untuk masak nih temen-temen Cuman yang menarik temen-temen Untuk si dapur kotor ini Dia malah gunain Finir Lebih mahal Daripada dapur Bersihnya Kalo di dalam Dia masih pake taco seat juga Temen-temen Sedangkan di bagian kiri ini Adalah bagian Untuk si Kompor tempelnya Namanya juga buat masak beneran Jadi dipilih tungku yang banyak Dan ini disini Dia gunain Solid surface Nah solid surface itu Kayak gini nih temen-temen Jadi bener-bener bisa Mulus banget Ketika dibikin Undermount Atau sink model Undermount Seperti ini Disini itu bener-bener Bisa mulus banget Dan ketika dia naik Ke atas back splashnya itu Bener-bener rapi banget Itulah Keistimewaan dari Solid surface Cuman solid surface itu ya Yang paling bener begini Carilah talenan yang besar Seperti ini Nah kenapa? Karena ya itu dia Si solid surface ini Gampang banget baret Dan jangan pernah Coba-coba Untuk Motong di Solid surface Karena akan Gampang banget baret Dan Susah untuk dibetulin Bahkan gak bisa Wah ini keren bro Keren juga ini Keren ya Ini model garis-garis Gintik-gintik gitu Kita mau masukin dimanapun Bisa Keren ya Dan di dapur ini Detail Karena udah disiapin Satu colokan Tapi kalau menurut gue sih Lebih bagus Ada tambahan Satu lagi Di Sini Untuk mesin kopi Jadi disini juga Masih ada satu Tempat untuk Naruh kulkasnya Dan disebelah sini Ini adalah Kamar tidur Asisten rumah tangganya Kamar tidur Asisten rumah tangganya Itu menarik Karena ini ada pintu Yang langsung pintu Lagi kesana Nah pintunya ini Itu sirkulasinya Enak banget ya Jadi Di bagian atasnya ini Ditaruh lah Untuk Tempat pakaiannya Sedangkan di bagian sininya Itu bener-bener Dia lurus-lurus aja Ngebikin sirkulasi Disini itu Bener-bener enak banget Jadi gak ganggu Yang bagian sininya Ini bagus banget sih Menurut gue Jadi disini nih Dilebihin disini Disini ada pintu Yang langsung lurus-lurus Kayak gini Jadi efektif banget Pemakaian ruangnya Nah kalau disini Ini adalah satu tempat Untuk setrika Ini gue suka banget sih Bagus ya Enak loh Ini shopping banget gitu spotnya Nah setrika disini Enak banget kan Luas Luas gitu Misalnya ada tempat Buat naruh gantungan disini Dari besi aja Sederhana loh sebenernya ini Cuma begitu kita selesai setrika Kita bisa taruh disini Dan Udah ada Mesinnya Nah ini mesinnya itu Front loading Yang satu untuk Nyuci Yang satu untuk Ngeringin Jadi ada mesin pengeringnya Misalnya kita masuk sini Dan ini masih ada satu Tempat untuk Kamar mandi Asisten rumah tangganya Dan yang gue suka Jayanya disini gak pelit Kenapa? Karena developer ini Dia langsung kasih Ubin sampai ke atas Dan udah disiapin Jendela zigzag Untuk sirkulasinya Dan Walaupun di asisten rumah tangga Udah dikasih Shower Nah keren ya Itu sederhana loh Cuma kadang-kadang Kita mesti ngeliat dari developer itu Serius banget Ngebikinnya dari kayak gitu-gitu Sampai detail kayak gitu Dipikirin apa enggak Padahal itu sebenernya Cuma penyelesaian Beberapa ratus ribu aja Cuma kadang-kadang Suka diirit-irit Sekarang kita mau ke bagian Yang istimewa dari rumah ini Yang ngebedain dia Sama Discovery-discovery yang lain Wow Ini seru sih Jadi disini ada satu rumah tambahan Namanya pavilion teman-teman Ini bisa digunain Buat master bedroom Atau bisa dijadiin Ruang tidur tamu nih Misalnya kalau kita Punya orang tua Yang lagi pengen nginep disini Kakek neneknya Itu bisa tidur di rumah ini Tanpa harus Naik-naik ke atas Dan ini udah seperti Hotel kecil teman-teman Lihat deh Jadi begitu kita masuk kesini Disini tuh udah lengkap Lama ada TV-nya Back wall disini Dia gunain HPL juga Tapi dia motifnya yang Mar-mar abu-abu seperti ini Dan Di bagian bawahnya ini Udah dikasih meja TV nih Enak ya Ini lengkap banget lah Bahkan Kalau emang Mau lebih lama lagi Tinggal disini Udah disiapin Lemari Ini gue suka bahas Sirkulasinya sih Walaupun ini gak terlalu besar Tapi sirkulasinya enak banget Jadi kita punya Satu lemari Tepat ada di depan Kamar mandi Jadi kesannya Seperti semi-semi Walking closet ya Wah gila Enak loh ini Dan ini gue suka juga nih Karena di bagian sini ya Dengan ada kaca kayak gini Kita bisa ngaca Satu badan nih Tapi ada fungsinya Bukan sekedar kaca doang Jadi apa ya Tuh Menarik ya Jadi masih ada salah tempat Buat naruh-naruh barang disini nih Cuma sayangnya itu ya temen-temen Ini tuh agak Ini kaca nih agak serem juga sih Mestinya ada stoppernya disini Nah ini gue suka banget nih Ini kalau temen-temen pengen bikin pintu geser Lebih bagus dikasih gabus-gabus kayak gini nih Busa-busa Jadi bulu-bulu busa gitu Jadi kalau kita tutup Bener-bener Enak Kayaknya bukan warga senior ya bro Yang tinggal disini Kayaknya masih muda deh Kayaknya masih muda ya Hei 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 Aduh Kalau masih muda kenapa kacanya cuma disini ya Bukan di depan Enggak gitu ya Nah temen-temen ini adalah bagian tempat tidurnya Tapi ini gue suka tempat tidurnya Headboardnya ini bagian disini empuk-empuk Sedangkan bagian disini Untuk ngegedein ruangannya Dia tetap pakai kaca nih Dan ini kaca pakai gray mirror Dan yang kerennya udah disiapin stop kontaknya Nah stop kontaknya ini Dibedain loh Jadi disini warnanya coklat Sedangkan yang di bagian sininya itu Dia pakai kaca Detail-detail seperti inilah yang ngebikin Desainer interior itu Menjadi berharga temen-temen Karena ya kalau misalnya kita gak pakai desainer interior Mungkin gak akan ada perbedaan warna seperti ini nih Langsung aja flat begitu Yuk sekarang kita kesini Wah ini keren sih Asli ini kayak hotel kecil ya Hotel kecil ya Inilah serunya pavilion ya Ada perasaan hotel ya Jadi ibaratnya siapapun tamu yang mau tidur di rumah kita Akan ngerasa punya privasi sendiri Dan seakan-akan mereka tinggal di hotel Jadi mereka pergi ke rumah kita tuh seakan-akan liburan gitu Gak mau pulang? Gak mau pulang ya Tapi lu kan kalau punya rumah kayak gini kan Eh lu gak cocok sih rumah kayak gini Tidak gitu Karena kalau mertua lo, calon mertua lo datang lo pengennya cabut Jangan dibikin nyaman gitu Jadi itu loh alesannya temen-temen Kenapa nih gak kawin-kawin Kurang dapet res tuh Itu masuk sini temen-temen Ini gue suka banget sih karena ini Sama ya kayak tadi Nah cuma ternyata ya Kalau dia milih warna ubin yang seperti ini Itu bener-bener dapet banget mewahnya kayak di hotel nih temen-temen Dan ini Kalau kita mau bikin satu pintu kaca seperti ini Itu harus ada lebihan kacanya disini nih Jadi supaya kalau kita kesiniin tuh gak mentok Karena disini bisa buat ditaruh stoppernya Bayangin kalau misalnya ada kacanya ini Atau terlalu kecil kacanya disini Ini jadi gak bisa ditaruh stopper seperti ini Karena stopper ini tuh ukurannya hampir sama segini Sayangnya ini ya Mestinya Kalau mau berasa hotel banget Disini tuh pake rain shower Cuma tuh simple bro sekarang bro Jadi kita gak perlu repot Copot aja ininya Kalau mau udah ngeluarin tuh Tinggal taruh tempelin sini Keluarin rain shower-nya Kabelnya ini digabung kesini Simple banget tuh Bagian wastavelnya dia juga menarik temen-temen Dia gunain solid surface Abisnya dikasih wastavel seperti ini Total nih Gue hafal Jadi ini lebih bagus kita beli wastavelnya dulu Baru kita pasangin si solid surface ya Karena solid surface ya itu Dia harus nutup sampai sini nih Karena model wastavelnya seperti itu Jadi dia harus ditutup begini Gak bisa cuma atasnya doang Makanya lebih bagus beli wastavelnya dulu Baru bisa kita pasang si solid surface ya Seru loh Bahkan sampai di wastavelnya aja udah panas dingin Dari pavilion ini sekarang kita mau ngeliat ke belakang Ada apa ya disini ya Ini gue suka banget nih ada piece lily disini Nah piece lily tuh harus Lokasinya tuh harus kayak gini nih temen-temen Tempatnya tuh gak boleh kena sinal matahari langsung Supaya dia gak gosong nih Baru udah nanti dia bisa keluar bunga warna putihnya Ini menarik banget nih kalau temen-temen perhatiin ya Gue suka banget nih plafonnya nih Plafonnya itu dia pake cornwood nih temen-temen Ya kan Tapi dicat putih aja biasa Cuman ya itu dia Kalau orang mungkin gak akan keliatan terlalu gimana-gimana ya Cuman ada garis-garis-garis gitu Tapi kalau kita perhatiin banget itu ada tekstur kayunya Itu yang ngebikin keliatan lebih mahal Nah itu dia temen-temen Gue suka banget rumah ini karena banyak detail-detail yang menarik Kayak begitu-begitu aja sebenernya kan bisa aja pake plafon biasa Kalau dia enggak dia pake cornwood supaya Kalau kita mandangin bener-bener detail Akan keliatan tekstur kayunya Temen-temen begitu di belakang Bener-bener kayak hotel kecil ya Jadi masih ada satu tempat buat nongkrong kayak gini Buat ngopi Buat ngeteh Dan udah dikasih pond seperti ini nih Untuk miara ikan koe disini Seru ya Dan yang serunya adalah di bagian sininya Nah ini masih ada satu kanopi Karena kalau kita punya satu rumah tropis itu Kita harus mikirin bukan cuma panas tapi juga curah hujan Ya kalau kita mau tetap nongkrong dalam keadaan hujan Mungkin enggak hujan yang besar-besar banget ya Kita mesti punya tritisan seperti ini nih Nah ini dia gunain kaca tempered dan pake besi hollow Ini gue suka banget ini Diumpetin nih kabelnya di dalam besi hollow nya Jadi si lampu tempelnya ini bener-bener rapi Dan untuk supaya enggak ada tiangnya Dia pakai sling seperti itu temen-temen Keren ya Oke sekarang kita mau naik ke lantai dua yuk Yang gue suka detailnya itu adalah bagian sini nih Ini dikasih koral putih Jadi kalau misalnya ada curah hujan jatuh dari atas ke situ ke sini Dia enggak akan ngebikin air itu merciknya jauh dan kotor Jadi itulah fungsinya dari batu koral Kalau misalnya enggak ada batu koral ini Misalnya dia bener-bener keras seperti ini doang gitu Percikannya itu akan banyak motorin dan kemana-mana gitu Yuk sekarang kita mau ke lantai duanya Nih bro rumah ini detail banget Contohnya kayak gini nih Pas bagian si kordennya itu bener-bener dinaikin lagi Gue nyembunyiin relnya Yuk sekarang kita naik ke sini Kayak begitu naik Ya cuma sayangnya Kenapa enggak ada plinnya di sini ya Ini mulai kotor-kotor nih Tapi itu sih sebenarnya simple Jadi ini bisa dibeliin pakai plin PVC Tinggal tempel doang kasih silen selesai Kalau untuk tangganya dia pakai homogenous style aja Sederhana Di sini ada bagian ininya dia kayu Kayu cuman di duko Dukonya warna coklat Gue suka banget di bagian si tangga ini temen-temen Itu tetap ada jendelanya Jadi kalau siang kita enggak perlu ada lampu Cuman kalau malem ditaruh lampu kayak gini Keren untuk ya Modern banget Kayak berasa ada di Star Trek Nah kita langsung ketemu Masatus Lasar Begitu naik Di sini ada kamar tidur anak Kamar tidur anak Kamar tidur orang tuanya Dan Kamar mandi Sekarang kita kesini dulu deh Ini adalah kamar tidur anak yang laki-laki Wih Simple aja sebenernya Cuman yang gue highlight adalah Dia punya Ruang belajarnya ini Ruang belajarnya ini itu masih Dapet jendela Dan masih ada pemandangan keluar situ Mungkin agak aneh ya Cuman kalau buat gue Pemandangan atap ini keren banget Karena atapnya ini Pake atap beton Flat Dan masangnya rapi banget Jadi enak aja gitu Duduk disini Mandangin kotak-kotak kayak lego gitu Iya gak sih Seru loh Dan yang gue suka sih ini bro Lihat deh Cara dia nyemunyin AC nya tuh Rapi Rapi banget Dan sebenernya gak susah untuk maintenance Karena lo tinggal naik genteng sini doang nih Kasih tangga disitu satu Lo naik situ udah Bisa bersihin si Kompresor AC nya Nah ini gue suka banget roller blind nya Roller blind nya Roller blind nya agak sitru Jadi masih bisa Keliatan kesana Oh iya Dan mereknya ONA nih Gue suka banget sih Dari dulu Lebih suka roller blind kayak gini Daripada yang kain-kain Karena pengalaman di kantornya Gue pake ONA Udah 10 tahun Ya bersihnya gampang aja Kita tinggal lilap aja Daripada kita mesti repot-repot Bawa ke laundry Diitungkiluan juga mahal Dan kadang-kadang Kalau misalnya kita punya Dan itu laundry nya kurang bagus Juga ngebikin Kodan kita cepet rusak Nah di bagian sininya Ini seru banget sih Karena ini Ngambil tema nya itu Sebenernya dari sini Laut Jadi Ton warnanya itu Semua ikutin Nah disini biru banget Berasa kayak kamarnya Popeye gitu Bagian sini Ini biru Dan disini juga biru Teman-teman Dan disini dikasih Friends door nya Ini tuh bener-bener dari besi nih Dan dicet warna biru Narik ya Padahal biasanya orang bikin pake HPL HPL aja Kalau ini dia bener-bener pake besi Nah disini setengah Dari temboknya itu Dikasih Warna biru kayak gini Dan ini dikasih tetep Ada garis-garis Tali air seperti ini Dan bagian atasnya Tapi gak semua ya Karena ini center nya nih Di bagian belakang pala Ini adalah bagian Apa ya Center of attention ya Itu dikasih HPL juga Abis itu di finishing Bulet-bulet gini Agak-agak industrial Keliatannya matching banget ya Biru Amu abobu ini Abis itu yang keren Masih ada lampu Buat bacanya disini Sik ya Ini bisa geser gini loh Jadi kita Udah lengkap sama lampu bacanya Dan ini adalah perbedaannya Kalau kita gunain Designer interior Kita Bisa dapet sesuatu yang Differently Keren sih Out of the box Ini out of the box Ini dibalik-balik gini bro Dan Ada bagian atasnya itu Buat Luarin lampunya Jadi ngebikin kamar ini tuh Keliatan lebih Menarik Dan yang gue suka Dari si lemari ini Adalah bagian sininya Jadi Disini dicok masuk nih Temen-temen Jadi ketika kita lagi belajar Kita bisa Naruh barang-barang Kesukaan kita disini nih Biasanya bisa buat naruh Action figure Nah temen-temen bisa lihat disini Ini ada ambalan-ambalannya Abis itu ambalannya itu Disini dikasih Lampu-lampu kayak gini Ini bro Sebenernya bro Kayak kan Kadang-kadang tuh ada sesuatu yang sederhana ya Kita kan zaman sekarang ini pandemi Banyak stress kan Iya kan Sebenernya kalo misalnya kita pilih satu Ini ada pelajarannya di sekolah nih dulu Jadi kalo kita pilih satu font kayak gini Tulisannya relax Kita taruh disini Iya kan Abis itu kita setiap tidur kita baca Relax gitu ya Itu secara gak sadar Alam bawah sadar kita Sugesti Sugesti untuk relax Padahal untuk sederhana seperti ini Sama seperti yang gue bilang waktu itu bro Kalo di kamar anak kita tuh ada bola dunia Dia pengen traveling Akhirnya tuh bener-bener kejadian Dan itu kan everyday lo liat gitu Iya gak sih Nah ini adalah Kamar tidur anak yang perempuan Sama model ya Cuman dibolak-balik aja Ini juga sama nih Tapi begitu dikasih finishing warna yang berbeda Langsung keliatan berbeda Iya kan Cuman sayangnya disini gak ada Oh mungkin Tapi gak gitu juga Apa karena anak perempuan Udah rajin sekolah belajar gitu Gak perlu belajar lagi di rumah Gak juga sih Iya kan tetep perlu ya Sebenernya ya Cuman ya Ini mungkin pilihan Jadi kalo misalnya temen-temen Pengen desain interiornya disini Adalah untuk meja belajar Bisa Tapi kalo mau dibikin Untuk santai-santai seperti ini Pun juga bisa Ini gue suka banget sih Kacanya ini tuh Di belakangnya ada LED-nya Cuman yang bikin lebih menarik lagi Adalah ini ya nih Bentuknya Kan bisa aja Sebenernya kotak-kotak Cuman kalo ini Desain interiornya gak mau kayak gitu Sama juga seantik ininya nih Ini seakan-akan Tau gak atap kan Ini kayak rumah nih Iya kan Ah unik loh ini Ini unik nih Girls just wanna have sun Oke Iya bener sih Itu kenapa istri gue selalu pengen pantai Bali Bali Dan di ujung sebelah sini Masih ada tempat buat tambalan-ambalan Yang bisa digunain Untuk naruh pajangan-pajangan Seperti ini Satu yang gue highlight Gue suka banget Cara dia ngeletakin AC-nya Jadi ini gak kena kepala Gak kena ke kaki Nyemburnya kesana Jadi ini enak banget Kita bisa tidur Hawanya dingin Tapi gak kena hembusan anginnya Yuk sekarang kita menuju kesini Ini adalah kamar tidur utamanya Kamar tidur utamanya seru temen-temen Satu nih yang paling menarik bro Ini bisa jadi inspirasi juga buat temen-temen nih Jadi ketika kita buka disini Disini ada railingnya temen-temen Keren ya Jadi ini bisa dibuka semua Ini railing Jadi kita aman Gak bisa terjun Enggak tapi railingnya dari kaca loh Jadi kalau dari depan tuh gak ganggu gitu Kalau bayangin dari depan itu Ini besi-besi kelihatan Jadi kan gak menarik gitu Tapi kalau ini dari kaca Keliatan itu bener-bener lumayan Itu modern banget gitu Tapi tetap mementingkan keamanan Kalau disini sederhana aja Gue suka pemilihan warnanya Ini pake backwallnya juga dari APL Cuma gue suka pemilihan warnanya Itu bener-bener maskulin banget Abis itu disini juga masih ada ambalannya Dan temen-temen bisa lihat ya Tali air itu ternyata Sesuatu yang bisa ngebikin variasi Di backwall kita jadi menarik Atasnya banyak Garis-garisnya Sejangan yang disini Ngotak aja sederhana Cuma dikasih garis 1 sama 2 Jadi tali air itu juga bisa jadi variasi Yang sederhana untuk ngebikin Backwall kita tuh jadi lebih menarik Atau bagian-bagian furniture kita lebih menarik Contohnya kayak gini nih Misalnya kita bosan ya modelnya flat-flat kayak gini Misalnya kita kasih karis tali air gitu Jadi tampaknya langsung kelihatan berbeda Tanpa harus naikin budget untuk bikin furniture ya Nah temen-temen bisa lihat juga Ini menarik ya Karena ini adalah sudut yang Mungkin aja kalo itu tajam Kita suka Back gitu kan Kena Nah makanya ini si desain interiornya udah bikin Membundar lah ya Ya pokoknya membundar seperti ini Dan Ini gak favorit gue sih bro Karena gue tuh gak terlalu suka Butir-butirnya itu kelihatan kayak gini Kalo menurut gue ini mesti ditutup yang lebih Putih lagi Supaya Butir-butirnya itu Gak kelihatan Karena sebenernya menurut gue LED itu ya gunanya untuk Ambience Nah daripada kita pake begini Lebih bagus Menurut gue pake bohlam aja sekalian Iya biar kayak Hollywood-Hollywood gitu ya Gue bayangin gue Chris Dayanti bro Iya Chris Dayanti gue Gue gak nyampe Hollywood bro Bener Gue bayangin kan Soalnya gue pernah baca dulu di infotainment men Chris Dayanti kalo lagi Apa? Makeup Makeup berjam-jam gitu Dia detail banget gitu Jadi butuh lampu yang Bagus Jadi gue kalo misalnya gue ngomong sama klien gue Oh mau bikin meja rias Kayak meja riasnya Chris Dayanti gitu Simple aja Walaupun akhirnya dipake roll lemos loh Bukan sama Anang Cik Canda-canda men Nah ini bagian sini Modelnya lucu ya Skandinavian banget Ini kayak gini Tarikan begini Dan ini udah self-closing Disini juga ada tempat untuk naro Pajangan-pajangan yang pengen kita lihat Misalnya jam atau kacamata Yang gampang dipilihnya Bisa disini untuk naro tas-tas nih temen-temen Dan ini Yang seru Arsiteknya itu dari tadi Gunain materialnya disini besi nih Jadi gak melulu harus kayu Karena apa? Karena untuk pegangan kaca Yang ada disini Udah ketemu lagi sama yang baju merah itu Terus kali kita masuk kesini Ini adalah Kamar mandi utamanya Mirip sama yang dibawa tadi Disini masih pake under mount Buat si wastafelnya Tapi kita masih bikin polling men Di video ini Menurut kalian Lebih enak Kamar masternya yang di pavilion Kalo kalian punya rumah ini ya Kalian lebih milih kamar yang di pavilion Apa kamar master yang ada di atas ini Untuk kalian tinggalin nih Kalo kalian punya rumah disini Kalo lu milih mana bro? Lu milih tidur di atas ini Apa di bawah? Di bawah Lebih suka di bawah ya? Iya Ada terasnya men Ada terasnya soalnya Iya bener Dan yang terakhir disini temen-temen Ini ada kamar mandinya Nah ini adalah penyelesaian yang mantep Bahasih ini Kamar mandi ini digunain Untuk dua kamar tidur anak Ini gue suka banget sih Jadi kalo kita punya Satu kamar mandi Yang Mandinya bagiannya Ada di ujung Seperti itu Kita mau pake kaca Belilah yang udah jadi Seperti ini Ini mereknya Meridian tempered Kalo disini sih tulisannya gitu Tapi ini enak banget sih Jadi bener-bener bisa Dapet konsep kamar mandi kering Kalo untuk ininya masih sama Seperti ini Ini gue suka Cara naro ininya sih Naro kacanya Jadi dia agak maju sedikit Kesannya agak Menggantung Seperti itu Wah ini kita udah ketemu Mas Yudi disini nih Apa kabar Mas Yudi? Sehat Mas Yuman Apa kabar? Wah ini keren banget rumahnya ya Iya Gimana tadi reviewnya? Bagus ya Bagus ya Kenapa bisa beda gini ya Ada pavilion gini ya Oh iya Pada dasarnya Amore itu kita gak ada tipe pavilion Oh ini spesial ya? Ini spesial Jadi Amore itu Total unitnya ada 144 Sudah terjual 80% Sisanya ada 20% Lebihantan Ireguler Nah Karena Amore itu Banyak permintaan kamar di bawah Yang mana dia ada di tipe 8 Dan tipe 9 Akhirnya kita Come up with Ayo kita bikin yang ada kamar di bawah Muncullah pavilion ini Dan memang Semenjak pandemi Banyak orang yang datang ke Bintaro Cari rumah Untuk orang tua Yang dulunya mungkin Anak dan orang tua tinggal Beda rumah Tidak bisa mengurus orang tua Sekarang mereka maunya bareng Sama orang tua Jadi seolah-olah Hunian ini punya 2 master bedroom Iya di bawah sama di atas ya Di bawah sama di atas Tadi kan Mas Hilman sudah lihat tuh Dan kita kasih view yang lumayan menarik disini Jadi agar orang tua juga bisa betah Tinggal disini gitu Bahkan dikasih pon gini ya Seru banget Iya gitu Nah Tadi Mas Hilman juga sudah lihat nih Pintunya yang ini aja Pintu geser yang ini Yang ini? Kita bukan jendela Kita konsepnya kita buat pintu geser Agar orang dari dalam Tidak perlu muter Bisa langsung nongkrong Dan ini keren banget Modern Tropis ya Jadi Kalau kita sudah disini Mau masuk ke rumah ini juga santai Tidak kena hujan Begitu keluar situ juga Enak ya Enak Itu Jadi tujuannya memang itu Karena memang ada banyak permintaan Atas Adanya kamar untuk warga senior Atau untuk orang tua di bawah Yuk kita sambil lunye Duduk Mas ya Silahkan Nah Mas Judy Kalau di fasilitas-fasilitas Di Discovery itu Ada apa aja sih? Oh iya Jadi memang Discovery Amore ini Posisinya memang sangat bagus Kita memang ada 2 akses tol Baik itu yang ke arah Jakarta Barat Dan juga ke arah Jakarta Selatan Yang kedua itu fasilitas Di sekitar klaster ini Distrik Discovery Khususnya klaster Discovery Amore Kita itu punya taman seluruh 2 hektare Bersih sederupan Dan disediakan juga Kantung-kantung parkirnya di sana Ada jogging tracknya di sana Bisa bawa keluarga juga Bisa bawa hewan peliharaan juga di sana Dan memang itu selalu digunakan oleh warga Pagi, sore, siang Bahkan karena saking rindangnya Siang juga itu banyak digunakan oleh warga Nah khusus untuk Amore-nya sendiri Di dalam kita juga menyediakan beberapa fasilitas taman Karena memang konsepnya kita di sini adalah Selain kita membangun rumah dengan desain tropis Yang tadi Mas Hilman sudah bilang Kita juga membangun dengan fasilitas-fasilitas taman Yang cukup banyak di klaster ini sendiri Banyak juga yang warga sekitar klaster Distrik Discovery ini Yang datang untuk menggunakan fasilitas tersebut Fasilitas perbelanjaannya juga dekat Karena di depan kita punya fresh market Bintaro Fasilitas untuk makanan juga banyak Karena di depan itu kita punya pizza hut Ada McDonald's Pak Yudi kita ngomongin rumahnya nih sekarang Ini kan rumah canggih banget ya Ada panel button-nya Ada kamera segala macam Untuk yang bisa manggil security tadi tuh Ya Itu sebenarnya kalau kita beli rumah ini Apa aja sih yang dapet? Oh iya Jadi khusus untuk rumah ini Hampir sama dengan rumah tipe Amore yang sebelumnya Memang itu semuanya sudah include Jadi memang fasilitas yang kita berikan Dia include dengan panic button Include dengan smart home system Mulai dari smart door lock CCTV Juga include dengan canopy Canopinya juga kita berikan kaca temper Dan juga include dengan kitchen set Untuk area dapur kotor Oke jadi kitchen set dapur kotor sama Canopy udah gratis tuh ya? Sudah gratis, sudah include itu Dari awal memang kita berikan Jadi tidak perlu ada renovasi tambahan Dari pembeli nantinya Nah sekarang mungkin kita masuk ke Pertanyaan yang paling penting nih Mas Yudhi Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? Oke Untuk Amore tipe pavilion ini Start harganya memang 3,8 miliar Namun untuk pembelian di Desember 2021 Kita kasih promo langsung diskon 200 juta Dari 3,8 langsung 3,6 Kita juga memberikan kemudahan cara bayar Sampai dengan KPR DP 20% Dicicil 24 kali atau 2 tahun Kurang lebih nanti per bulannya 30 juta Bisa masuk ke KPR dan langsung akat Dan kita punya banyak sekali bank yang sudah bekerja sama dengan kita Jadi memang tidak perlu calon pembeli itu Kesusahan untuk mencari bank mana yang mau dicari Bank mana yang mau dituju Kita sudah menyiapkan beberapa PKS dengan bank Kita akan memberikan opsi kepada pembeli Nah terakhir nih Mas Rumah contoh ini Udah keren banget kayak gini Dijual gak sih ini full-furnish begini? Rumah contohnya sih dijual Oke Nanti boleh menghubungi nomor kita Terkait dengan pertanyaan Harga rumah contohnya Full-furnish semuanya kita kasih Termasuk dengan elektroniknya Oke Mas Yudhi makasih banyak ya untuk wawancaranya Sama-sama Mas Hilman Sampai ketemu kembali Gimana doi? Mau tidur sini doi? Mau dong Eh enak ya? Biar kayak dibali terus man Enggak gue bilang sama temen-temen tadi kan Kalau bang bewak gak cocok kayak gini rumahnya Dia pengen mertuanya cepet pergi Kalau lu mungkin cocok Kalau lu kan akur banget sama mertua lu Bahkan kata bini lu Lu lebih disayang Daripada Adeknya bini lu Nama mertua lu Entah kenapa tuh Kan gue beliin martabak mulu cepet dasar Beliin martabak mulu ya Oh iya 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 Jadi kunci nya tuh untuk disayang Harus sering beliin martabak Mertabak itu beda-beda men Martabak tuh bisa martabak beneran Beli tiket ke Singapura juga istilahnya itu martabak Discovery Amore yang tipe pavilion Discovery Amore yang tipe pavilion Menurut gue adalah salah satu model minimalis Kalau temen-temen sekarang ngebikin satu kamar Talenan ya? Talenan Talenan ya? Buat motong kan talenan Chopping board Chopping board gaya banget Enggak talenan Talenan bro Iya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.